Misalnya batik ini, kenapa ada bintik-bintik ini? Ini batik dari Madura. Ceritanya kenapa mereka bikin motif ini, ini namanya motif beras tumpah. Jadi bisa cerita ke orang sini, kalau di sana di Indonesia kita makannya makan beras, gak makan gentang. Edukasi merupakan bagian penting dari strategi Hwini Hariputra untuk memperkenalkan produk fashion aksesorisnya kepada warga di Chicago, Illinois. Aksesoris seperti dasi, kalung, dan dompet dirancang dan dibuat sendiri oleh Hwini, diaspora Indonesia asal Surabaya yang satu setengah tahun lalu pindah ke Amerika. Saya khusus menggunakan material batik tulis asli dan batik cap karena saya lihat batik tulis asli mempunyai ciri-ciri dan rasa yang lebih personal. Karena batik tulis dan batik cap itu semuanya dibuat oleh tangan. Jadi setiap goresan yang dibuat satu dengan satu kain dengan kain yang lain tidak mungkin sama-sama persis seperti batik printing. Dan menurut saya sesuatu yang personal itu mempunyai nilai lebih dibandingkan yang karya yang dibuat oleh mesin. Sehingga dengan mengusung label Hwes, Hwini tidak sekedar menawarkan aksesoris, tapi juga kisah dibalik setiap batik yang dibuat oleh pengrajin di Madura, Solo, dan Lassem sambil tentunya memperkenalkan Indonesia. Kesusahannya waktu menjualnya. Jadi tidak semua masyarakat lokal, orang lokal di sini mengerti batik itu apa. Dengan mengedukasi orang yang datang dan yang melihat produk saya dengan menceritakan Indonesia dan proses pembuatannya itu membantu. Strategi ini tampaknya membuahkan hasil. Produk Hwes yang dijual online antara 25 hingga 45 dolar ini mulai banyak dicari, terutama Dasi yang menjadi bestseller. Walau diakui bekerja sendiri tidaklah mudah dan kerap menghadapi tantangan, Hwini tetap berkarya. Satu pertanyaan kayak, hidup apa yang kamu mau? What kind of life that you want to live? Dan ya pertanyaan itu yang selalu menyadarkan saya kayak, bagi saya hidup untuk berkarya, bagi saya runway atau glamorous life itu bonus. Bonus dari apa yang sudah kita kerjakan. Tapi yang penting tetap berkarya dan sharing apa yang sudah kita lakukan ke orang lain, apa yang sudah kita pelajari ke orang lain juga. Jadi jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Kedepannya Hwini ingin memasukkan produknya ke pasar retail agar dapat memperbesar pasar dan semakin memperkenalkan Indonesia. Dari Chicago, Illinois, Ariadne Budianto, Rifandwiastono, Nia Iman Santoso, VOA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.